Kebakaran terjadi di rumah di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Saat terjadi kebakaran, puluhan murid sekolah berhamburan menyelamatkan diri karena rumah yang terbakar berhimpitan dengan sekolahan. Sementara itu pabrik garmen seluas 300 meter di kota Bogor, Jawa Barat terbakar pada Rabu ini hari. Api yang terus membesar nyaris merembet ke permukiman warga. Seperti inilah suasana kepanikan puluhan murid SD saat menyelamatkan diri lantara rumah yang berhimpitan dengan sekolah dasar terbakar hebat. Kebakaran terjadi di rumah warga saat pemilik rumah menuang bensin untuk memasak. Kebakaran kemudian menghanguskan rumah, sepeda, dan perabotan rumah tangga lainnya. Kebakaran ini juga membuat syok nenek dan cucu pemilik rumah. Nila, anak pemilik rumah harus diberikan oksigen oleh tim medis puskesmas karang malang seragen lantaran lemas melihat rumahnya terbakar. Hal serupa terjadi pada sang nenek, Hanua, yang terbaring lemas. Api dijinakan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 3 unit armada damkar. Di bangkalan Madura, Jawa Timur, sebuah mobil bak terbuka terbakar di tengah perjalanan. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi dan memadamkan api. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun mobil beserta muatan furniturnya di bawahnya, ludes terbakar. Bangunan pabrik garmen seluas 300 meter di kelurahan Rangga Mekar, kota Bogor, Jawa Barat terbakar pada Rabu Dinihari. Kobaran api bahkan terus membesar hingga nyaris merembet ke permukiman warga sekitar. Sumber api diketahui berasal dari ruang depan bangunan pabrik hingga berambat ke bagian atap dan bangunan belakang. 6 unit damkar yang terjunkan sempat kewalahan karena area yang terbakar cukup luas. Kebakaran baru meredah setelah pemadaman berlangsung selama hampir 3 jam. Tidak kini polisi masih mendalami penyebab kebakaran pabrik tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia